Pelaksanaan pelatihan kelompok pelopor motivator keluarga berencana dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Haji Hormansyah yang mewakili Bupati Tabalong. Selain itu juga hadir Kabit Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dan peserta pelopor motivator keluarga berencana dari 12 kecamatan setabalong. Dalam laporannya Panitia mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok pelopor motivator dalam pengelola program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Sementara itu Kepala DP2PA PPKB Haji Hormansyah yang membacakan sambutan Bupati Tabalong mengatakan, dalam Amanat Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada Pasal 10 dikatakan, setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan. Untuk menikmati nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, di dalam 40 Pasal 58 dikatakan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan, untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan penyumbangan keluarga. Dalam kesempatan yang sama, Kabit Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel mengatakan, kegiatan ini penting karena kita akan mengalami kekurangan motivator dalam rangka mensosialisasikan program keluarga berencana. Ini kegiatannya sangat penting sekali, Saya ingat di tahun 2018 itu semua BLKBN sudah menjadi bergaya pusat, sedangkan jumlah mereka terbatas sekali. Nah, keterbatasan inilah pentingnya untuk mengangkat motivator, seperti kader maupun tanpa mereka tidak akan ada berarti, karena mereka semua di lapangan itu sadar bahwasannya keterbatasan PLKBN ini yang melandasi dari pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Untuk kebuatan Tabalong sangat bagus sekali, kegiatan pesertanya, namun dalam hal ini kesertaan itu kesertaan KB yang sifatnya pil dan suntik, jadi jangka pendek. Nah, untuk jangka panjangnya, kita mendorong saat ini agar peserta KB yang ada di Tabalong untuk peserta MKJP atau Metodipotrasi Jangka Panjang. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan presentasi oleh Kabit KBKR Provinsi Kalsel dengan materi program keluarga berencana dalam menurunkan angka kelahiran, angka kematian ibu dan anak, dan juga tanya-jawab antara peserta dengan narasumber. Dari Tanjung, TV Tabalong melaporkan. Dari Tanjung, TV Tabalong melaporkan.